Pemirsa masih di IDX Season Closing dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim produksi kami. Dimana indah harga Samkabungan masih melanjutkan penguatan di awal pekan ini bahkan sempat menguji posisi di atas 7 ribu. Sektor infrastruktur menjadi pendorong utama melesat hampir 4 persen ditopang salah satunya Sam-Sam BUMN Karya yang kembali mengalami peguatan. Paluang window dressing jelang akhir tahun serta kampanye Capres yang sudah akan dimulai pekandupan dinilai menjadi salah satu sentimen utama. Indeks harga saham gabungan atau IHSG masih melanjutkan penguatan siang ini dan ditutup naik 0,17 persen pada posisi 6.989. Penguatan IHSG bahkan sempat menguji level tertinggi sesi 1 di atas level psikologis 7 ribu, tepatnya 7.011. Penguatan pasar saham domestik ditopang sektor infrastruktur melesat hampir 4 persen, siring 4 saham BUMN Karya yang kembali bergairah. Yaitu harga saham PTPP misalnya, salah satu perusahaan BUMN konstruksi dan investasi terkemuka di Indonesia ini memulai tren naik pada November 2023. Bersamaan dengan itu, perusahaan juga mencatatkan perbaikan dari sisi kenderja keuangan. PTPP mencatatkan laba bersih sebesar Rp239,72 miliar hingga akhir kuartal 3 2023. Raihan tersebut naik 69,9 persen dari laba bersih di periode yang sama tahun lalu. Laba PTPP utamanya ditopang perolehan nilai kontrak yang baik, di mana hingga kuartal 3 2023, kontrak baru PTPP telah mencapai Rp23,67 triliun. Meski dari sisi pendapatan masih turun 9,17 persen pada kuartal 3, namun sentimen kenaikan laba PTPP dinilai merupakan angin segar yang diperkirakan bisa terus membaik di masa mendatang. Apalagi PTPP tengah berkomitmen dalam meningkatkan portofolio yang mendukung proyek strategis baik nasional lewat pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN maupun pada skala BUMN. Sentimen lainnya adalah popensi momentum window dressing jelang akhir tahun, serta gelaran kampanye calon presiden dan wakil presiden yang akan dimulai pada pekan depan 28 November mendatang. Terdapat beberapa sektor yang dinilai analis berpotensi mengalami kenaikan jelang window dressing maupun periode kampanye capres-cawa pres ke depan. Salah satunya adalah sektor infrastruktur. Serapan anggaran diharapkan akan terdorong maksimal karena merupakan akhir periode pemerintahan. Harapannya pada akhir tahun ini emiten BUMN karya pun dapat pulih secara bertahap. Penguatan saham BUMN juga bisa terlihat dari indeks IDX BUMN 20, di mana dalam sepekan terakhir naik hingga 2,64 persen. Apalagi fundamental ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat, meski menghadapi ragam ketidakpastian seperti perlambatan ekonomi China, ketidakpastian suku bunga defet, hingga tekanan inflasi akibat harga minyak jelang akhir tahun. Berbagi sumber, IDX Channel.